Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Isra'ami'raj adalah peristiwa luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW Selain keajaiban perjalanan super cepat yang dari Mekah ke Palestina dan naik ke Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah sholat lima waktu Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan surga dan neraka Saat diperlihatkan neraka Nabi Muhammad diperlihatkan berbagai umatnya yang kela akan menjadi penghuni neraka mereka diberikan siksa yang sangat pedih dari Allah SWT Lantas, siapasajakah ahli neraka itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu aktifkan lonceng notifikasinya bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Pertama, seseorang yang digunting dengan gunting api Pada saat melihat neraka Rasulullah SAW diperlihatkan sejumlah orang yang diberikan azab dengan digunting bibirnya dengan gunting api Mereka itu adalah para juru dakwah yang memerintahkan kebaikan kepada orang lain Akan tetapi, mereka lupa akan dirinya sendiri Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis Dari Anas bin Malik Rodiallahu Anhu Rasulullah SAW bersabda Pada malam diisrohkan, aku melihat sejumlah laki-laki yang digunting bibirnya dengan gunting api Aku bertanya kepada Jibril Wahai Jibril, siapakah mereka? Ia menjawab, mereka adalah para khotib dari kalangan umatmu Mereka memerintahkan kebaikan kepada orang lain Namun mereka sendiri lupa akan dirinya sendiri Mereka membaca Al-Quran, apakah mereka tidak memikirkannya? Hadis Riwayat Ahmad Orang-orang yang memerintahkan suatu kebaikan kepada orang lain Akan tetapi dirinya sendiri tidak melakukannya Termasuk ke dalam orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah SWT Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman Amat besar kebencian di sisi Allah Bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan Al-Quran Surat As-Sof, Ayat 3 Kedua, orang yang perutnya sebesar rumah Pada saat Rasulullah sampai ke langit ketujuh Beliau disambut dengan halilintar dan petir Beliau Rasulullah SAW diperlihatkan dengan sekelompok orang Yang perutnya besar sebesar rumah Dalam perutnya itu dipenuhi dengan ular Mereka itu adalah orang-orang yang suka memakan harta riba Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda Pada malam diisrokan ketika sampai di langit ketujuh Aku melihat ke atasku Ternyata aku melihat halilintar, kilat dan petir Kemudian aku diperlihatkan pada suatu kaum Yang perutnya besar seperti rumah yang dipenuhi dengan ular Dan ular-ular itu terlihat dari luar Aku bertanya pada Jibril siapakah mereka Jibril Ia menjawab Mereka adalah orang-orang yang suka makan hasil riba Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Saibah Sementara dalam sebuah riwayat dari Samurah Ibn Jundab Rasulullah SAW bersabda Pada malam diisrokan Aku melihat seorang laki-laki yang berenang di sebuah sungai Dan disuapi dengan batu Setelah aku tanyakan disampaikan kepadaku Itu adalah orang yang suka makan riba Hadis riwayat Ahmad Ketiga, orang yang memiliki bibir seperti bibir unta Pemandangan mengarikan juga diperlihatkan kepada Rasulullah SAW Sebagai gambaran balasan orang yang suka memakan harta orang lain secara zalim Terutama harta anak yatim Mereka diberikan siksa oleh Allah dengan memiliki bibir seperti bibir unta Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah riwayat Berita tentang hal ini juga dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala Atau neraka Al-Quran Surat An-Nisa ayat 10 Keempat Kuburan wangi yang tercium sampai ke langit Pada malam Rasulullah SAW diisrohkan Beliau mencium aroma yang sangat wangi Ternyata aroma itu adalah berasal dari kuburan Masjidoh beserta keluarganya Mereka adalah satu keluarga yang berjuang mempertahankan keimanannya Dan menghadapi penyiksaan Raja Fir'aun Untuk direbus di atas wajan panas Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis Pada malam diisrohkan Aku mencium aroma yang sangat wangi Aku tanyakan Jibril Wangi apakah ini? Ia menjawab Ini adalah wangi kuburan Masjidoh Putri dan suaminya Hadis riwayat Atta Berani Sahabat Cinta Islam Channel Demikianlah beberapa peristiwa yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW saat beliau isroh mi'rod Selain mendapatkan perintah solat lima waktu dari Allah SWT Juga Rasulullah SAW mendapatkan banyak gambaran tentang siksa neraka dan nikmat surga Semua itu hendaklah menjadi sebuah pelajaran bagi kita sebagai umatnya Sehingga dapat menjauhi hal-hal yang menjerumuskan ke dalam neraka Dan semakin banyak mengumpulkan bekal kebaikan Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton